Berita terkini Mengatakan pelaku melancarkan aksinya sejak April hingga Juni 2024. Tindakan pelaku baru diketahui saat korban berusia 14 tahun itu tengah mengandung. Setelah diinterogasi, korban akhirnya membeberkan kejadian menimpanya. Calantas dibekuk polisi dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Perbuatan tersangka diketahui setelah keluarga korban melakukan interogasi kepada korban. Akhirnya korban mengakui dicabuli sama kakak iparnya, ungkap Ibtu Hartoyo kepada Tribun Gorontalo.com, Selasa, 3 September 2024. Ibtu Hartoyo menyebut pelaku dan korban tinggal serumah. Pria pekerja serabutan itu memaksa korban untuk memuaskan hasratnya. Tersangka melakukan pemaksaan terhadap korban. Karena dipengaruhi mabuk juga, jadi tersangka terus memaksa, ucapnya. Pelaku berulang kali meminta, jatah kepada sang adik ipar setiap kali istrinya tak berada di rumah. Akibat perbuatannya, Ca terancam 13 tahun penjara. Sementara korban saat ini dalam bimbingan keluarga dan pemeriksaan kesehatan mental. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!